Pemirsa libur panjang Edol Adha 2024, jumlah penumpang kereta cepat Wuj, Jakarta, Bandung mengalami lonjakan. Jumlah penumpang diprediksi mencapai 18.000 penumpang perharinya atau meningkat 20% dibanding hari biasa. Layanan rombongan menjadi salah satu layanan unggulan dari KCIC. Sedikitnya 60.000 tiket Wuj terjual pada libur Idul Adha 2024. KCIC melayani sebanyak 60 rombongan yang menggunakan Wuj. Rata-rata setiap hari terdapat 12 rombongan yang memilih Wuj sebagai transportasi untuk menghabiskan libur akhir pekan. Jumlah ini meningkat hingga 2,5 kali lipat jika dibandingkan hari biasanya. Di mana KCIC melayani sebanyak 4 sampai 5 rombongan perhari. Rute yang menjadi favorit penumpang rombongan adalah rute Halim pada Larang PP. Di momen libur panjang pada pekan ini, kereta Wuj kembali mengalami peningkatan volume pengguna jasa sampai dengan 20%. Dan untuk hari ini saja kalau kita melihat rata-rata angka penumpang, diprediksi sampai dengan kereta terakhir mungkin akan mencapai kembali angka 20.000. Dan memang di momen libur panjang ini cukup ramai dengan pemesanan untuk tiket rombongan. Dan kita juga memang memiliki jalur khusus untuk tiket rombongan. Masyarakat bisa melakukan pengecekan melalui media sosial keretajumpan.id. Layanan rombongan menjadi salah satu layanan unggulan dari KCIC. Hingga Juni 2024, sebanyak 4.000 rombongan dengan total 140.000 penumpang telah menggunakan layanan tersebut. Dari Jakarta, Rio Mani, Aini Sungaporka.